Hari Lahan Basah Sedunia kita peringati setiap tanggal 2 Februari, yang menandai diadopsinya Konvensi Lahan Basah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah. Lahan basah adalah ekosistem unik, tempat bertemunya air dengan tanah. Lahan basah ada di setiap negara dan di setiap zona iklim, seperti ekosistem gambut, ekosistem mangrok, rawa-rawa, sungai, danau, dan delta. Kita, negara Indonesia, patut berbangga menjadi rumah untuk ekosistem gambut, yang merupakan rumah bagi flora, fauna, serta penyimpan cadangan karbon, yang penting serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Lahan Gambut. Luas ekosistem gambut Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia, dan merupakan gambut tropis terbesar di dunia. Simpanan karbon gambut tropis kita mencapai 46 giga ton, sehingga gambut Indonesia sangat penting. Lahan Gambut dapat menabung air, menjaga banjir, maupun kekeringan, dan mengatur pasokan air sepanjang tahun. Lahan Gambut adalah ladang mata pencaharian kami, tempat kami untuk menggembala ternak, budidaya ikan, menanam sayuran, dan kegiatan pertanian dan kekemburan lainnya. Gambut merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati, termasuk satwa langka yang terancam punah, seperti orang hutan dan harimau Sumatera. Lahan Gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan yang ada di seluruh dunia. Ketika terganggu, Lahan Gambut dapat menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. Hari Lahan Basah Sedunia tahun 2024 mengusung tema Lahan Basah dan Kesejahteraan Manusia. Tema ini menyatakan bahwa Lahan Basah adalah hal penting bagi manusia dan alam, serta menggarisbawahi pentingnya ekosistem Lahan Basah untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Kami telah memulai cerita pelindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut mulai dari penyusunan kebijakan, pemulihan, pengedana kerusahaan lahat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perbangunan ini, Alhamdulillah di tahun 2023, angka kebakaran sudah dapat ditetapkan semaksimal mulai. Terima kasih kepada Kementerian, Kepelanjutan, dan Kepelanjutan, dan Kepelanjutan Indonesia yang sudah memperhatikan kehidupan kami yang berada di wilayah kawasan yang 99 adalah hal-hal kami. Kamu, kita semua harus ambil bagian dari upaya pelestarian Lahan Basah, khususnya ekosistem Gambut di Indonesia. Sebatkan video ini dan jadilah Sobat Hijau, bagian penting dari Gerakani. Selamat Hari Lahan Basah Sedunia, Lahan Basah untuk kesejahteraan bersama, Gambut Tersari, Masyarakat Berseri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.